Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat Baik-baik aja kayak biasa Dan untuk kalian ini baru pertama kalian nonton video aku Juga selamat datang Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka Dan di subscribe juga channel aku Oh iya temen-temen Aku mau ngucapin minal aizin waf aizin Mohon maaf lahir dan batin Selamat hari raya idul fitri ya temen-temen Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa kemarin Itu bisa diterima oleh Allah SWT Dan kita diberi kesehatan terus Biar ketemu di bulan Ramadan berikutnya lagi Ya temen-temen Dan pastinya semoga ibadah di saat bulan puasa tuh Masih tetap bisa kita terusin lah ya Walaupun udah gak bulan puasa lagi Oke guys gimana sih kasus yang mau aku bahas hari ini Tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk Kita mulai bahas kasusnya Kisah kali ini berasal dari negara India Tentang seorang wanita yang bernama Shradha Walkar Kelahiran tahun 1996 Shradha ini tinggal di area Vasai Distrik Palgar Maharashtra India Bersama ibu dan saudara laki-lakinya Ayah Shradha bernama Vikas Walkar Tapi dia gak tinggal bareng mereka guys Aku juga gak tau pasti Apakah ayah dan ibunya itu bercerai Makanya ayahnya tinggal terpisah dengan mereka Atau ayahnya tuh harus bekerja di tempat yang jauh Makanya gak bisa serumah Itu gak ada info pastinya ya temen-temen Yang jelas ayahnya ini walaupun jauh dari anak-anaknya Tapi dia bukannya lepas tahun jauh Padahal dia tetap menafkahi Dan dia juga tetap kayak tanyain kabar anak-anaknya seperti apa Karena infonya saat itu memang ayah Shradha sedang menjalankan bisnis jasa elektronik Shradha ini terkenal sebagai anak yang baik Dia berhasil menamatkan sekolahnya dengan baik Setelah itu dia mengikuti kursus di salah satu institusi teknologi yang ada di sana guys Tapi sayangnya kursusnya itu gak sampai selesai Harus berhenti di tengah jalan Kayaknya sih ya Ini sih aku juga gak dapet info pastinya Tapi sepertinya memang karena masalah ekonomi Soalnya setelah Shradha berhenti kursus itu Dia langsung memutuskan untuk bekerja Menjadi call center di salah satu perusahaan yang ada di sana Dan Shradha ini memang tipe cewek yang agak tomboy ya teman-teman Nah pada saat Shradha mulai dewasa Dia udah mulai merasa pengen punya pasangan untuk berbagi Akhirnya dia pun ikut join ke salah satu aplikasi kencan online Di aplikasi kencan tersebut berhasil lah dia dipertemukan Dengan seorang pria bernama Aftab pada tahun 2019 Sedikit background tentang Aftab ini ya teman-teman Nama lengkapnya adalah Aftab Punawala Dia lahir pada tahun 94 Jadi 2 tahun lebih tua dari Shradha Aftab punya keinginan menjadi influencer di media sosial Makanya dia tuh sering banget upload Dia lagi makan dan segala macam tentang makanan ke Instagramnya Dan Instagramnya juga udah punya banyak pengikut Sekitar 29 ribu orang Dan yang gak disangkanya lagi nih teman-teman Walaupun mereka berdua ketemunya di aplikasi kencan online Tapi ternyata Aftab itu kerja di kantor yang sama dengan Shradha Wah kebetulan yang luar biasa ya Kayak dunia sempit banget Pendekatan hubungan mereka itu bisa dibilang Cepat ya teman-teman karena kan mereka satu kantor Jadi sering ketemu apalagi rumah mereka juga gak berjauhan Jadi waktu mereka untuk bersama-sama itu memang banyak Yang pastinya menimbulkan perasaan yang makin-makin besar setiap harinya Mereka nyaman dan merasa cocok satu sama lain Akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara tuh Shradha juga sudah kenalin Aftab ke orang tuanya Tapi sayang gak mendapat restu nih dari orang tua Shradha Karena mereka mempunyai keyakinan yang berbeda Dan sepertinya sudah kita semua tau ya Kalau punya keyakinan yang berbeda Memang susah banget sih itu cobaan yang paling berat kayaknya ya Buat pasangan yang baru ingin menjalin hubungan lebih serius Dan karena hal ini juga mereka berdua tuh jadi sering berantem guys Sampai pada suatu hari Shradha memutuskan untuk menentang keluarganya Dia gak dengerin lagi ya nasihat keluarganya Dia pergi dari rumah menjauhi keluarganya Dan memutuskan untuk tinggal bareng Aftab Walaupun saat itu dia masih suka berkabar nih sama adik-adiknya Setahun kemudian yaitu pada tahun 2020 Shradha mendapatkan kabar duka bahwa ibunya meninggal dunia Ya pastinya Shradha pulang lah ke rumah Dia ikut pemakaman melihat ibunya untuk terakhir kali Tapi itu gak merubah keinginannya juga ya temen-temen Dia gak jadi tinggal di rumahnya lagi Dia tetap tinggal bareng bersama Aftab Ayah Shradha walaupun dia gak setuju dengan hubungan anaknya Tapi yang namanya seorang ayah kan temen-temen Pastinya ayahnya tuh selalu pengen tau keadaan Shradha seperti apa Jadi masih mengawasi lah Ayahnya ini masih suka tanya ke adik ya Shradha Ke temen-temennya Shradha gitu Jadi gimana kabarnya yang penting dia baik-baik aja deh Sampai akhirnya suatu hari ayah Shradha mendapat kabar Yang bikin dia khawatir banget guys Teman-teman dan adik Shradha bilang Shradha tuh tiba-tiba gak ada kabar Gak nongol sama sekali Diteleponin juga direjek terus Mendengar kabar ini gak pikir panjang Vikas langsung dateng ke kepolisian Mumbai Dan melaporkan anaknya menghilang Polisi menanggapi pengaduan tentang hilangnya Shradha ini Dan karena mereka tau Shradha tinggal bareng pacarnya yang bernama Aftab gitu Polisi pun langsung mencari keberadaan Aftab Pas ketemu Aftab langsung diintrogasi ya Ditanya-tanya sama mereka Dan Aftab bilang aku gak tau dia ada dimana Kenapa? Karena menurut Aftab dia itu sudah beberapa lama Beberapa bulan gak komunikasi nih dengan Shradha Nah Shradha ini kan menghilang tiba-tiba di akhir Oktober 2022 Saat itu Aftab bilang dari bulan Mei Dia udah gak ada komunikasi dengan Shradha Karena bulan Mei itu Shradha keluar dari apartemen yang tadinya mereka tempati bersama Dan semenjak itu Aftab udah gak ada komunikasi lagi Gak pernah ketemu lagi dengan Shradha Dia gak tau keberadaan Shradha tuh sekarang dimana Tapi karena polisi gak yakin dengan pernyataannya Aftab Di tanggal 3 November 2022 Polisi pun membawa Aftab ke kantor mereka dan memulai introgasi lanjutan Jadi Aftab ini kayak lebih diintrogasi dengan keras gitu lah Nah karena pernyataan Aftab yang pertama dengan yang kedua itu gak konsisten Jawabannya gak sama nih teman-teman Akhirnya polisi pun memutuskan menggunakan alat pendeteksi kebohongan pada Aftab Dan ternyata dia gak lulus Dan akhirnya pun setelah diintrogasi beberapa kali Aftab mengakui kalau dia bohong Dan akhirnya dia menceritakan kejadian yang sebenarnya Dan kalian harus bener-bener siapin hati pikiran mental ya Karena jawaban dari Aftab ini bener-bener menjijikan, mengejutkan semuanya deh Menurut pengakuan Aftab yang terjadi tuh sebenarnya seperti ini Pada tanggal 8 Mei 2022 Aftab dan Serada bertengkar hebat karena urusan pernikahan Jadi seperti yang kalian tahu Aftab dan Serada itu kan sudah tinggal bersama ya Serada itu sampai ninggalin keluarganya Terus tinggal bareng dengan Aftab Walaupun mereka tuh statusnya belum menikah Makanya Serada tuh kayak mau memastikan sama Aftab Gimana nih hubungan kita ke depannya Aku gak bisa gini-gini terus Kalau gini-gini terus mending aku pergi aja deh Kalau misalkan kamu memang serius sama aku ya nikahi aku gitu Kapan kamu mau menikahi aku? Tapi ditanya seperti ini Aftab tuh bukannya menjawab Bukan kasih jawaban Dia malahan murka Dia marah-marah Dan memang sebenarnya sebelum ini hubungan mereka tuh udah agak renggang Karena ya beberapa masalah yang nanti Pasti aku bakal ceritain juga nih sama kalian Nah pada tanggal 8 Mei ini Akhirnya Aftab pun karena murka ditanyain begitu ya Sama Serada Dia menyerang Serada Dia menceki Serada hingga tewas Parah ya Dan setelah melakukan itu pun bukannya dia menyesal Mencoba untuk cari bantuan Enggak guys Apa yang Aftab lakukan Dia malah pergi ke toko alat dan beli gergaji mesin Untuk memotong jasad Serada menjadi 35 bagian Wow Merinding loh Bahkan Aftab juga membakar bagian wajah Serada Supaya jasadnya tidak bisa diidentifikasi Aftab melakukan aksi menjijikannya ini selama kurang dari 10 jam Dan bahkan dia tuh saking niatnya ya Sampai beli lemari es baru Ditaro di apartemennya Dan setelah dia Memotong jasad pacarnya itu Dimasukin lah ke dalam lemari es tersebut guys Yang bikin menjijikannya lagi ya Karena di lemari es itu ada banyak bahan makanan dia juga Jadi disatuin gitu penyimpanannya Ya ampun Setelah berhari-hari Tepatnya 18 hari kemudian Satu demi satu jasad yang sudah ditaruh dalam plastik hitam itu Dibuang ke area hutan yang ada di dekat sana Setiap harinya jam 2 pagi dia keluar bawa satu plastik nih Kan jam 2 malam itu sepi Gak ada orang Jadi menurut Aftab itu lebih aman Dia keluar dia ke hutan itu buang Besoknya kayak gitu lagi Kayak gitu lagi Nah khusus bagian kepalanya Aftab itu menyimpan lebih lama ya teman-teman Sebagai trofi penghargaan Atas apa yang udah dia lakukan Gila banget ya Dan memang infonya nih yang aku dapet Pada saat melakukan pembunuhan pada pacarnya itu Bahkan pada saat melakukan mutilasi pada jasad serada Aftab itu sama sekali gak merasa takut Justru dia tuh nyantai banget ya Dia tetep makan Minum bir Merokok Kayak biasa aja Seolah-olah gak terjadi apa-apa Nah ternyata kenapa Aftab sampai kepikiran ada ide gitu ya Untuk melakukan hal ini ke jasad serada Karena salah satu serial TV favorit dia Acara yang berjudul Dexter Untuk kalian pencinta true crime Pasti udah banyak juga ya Yang nonton serial TV ini Ini kan memang tentang serial killer yang menghabisi para korbannya Tapi dari luar tuh dia keliatan baik-baik aja Kayak gak mencurigakan sama sekali lah Cerita dalam kisah Dexter ini kan memang campuran antara fiksi dan fakta Karena sebagian itu memang diberdasarkan salah satu serial killer yang ada di dunia nyata Bernama Pedro Rodriguez Philho Nah biasanya memang karakter Dexter ini setelah menghabisi nyawa korbannya Dia akan melakukan hal yang seperti Aftab lakukan Tapi memang itu sedikit kilasan ide aja ya temen-temen Karena ya banyak juga orang nonton serial TV itu tapi ya gak jadi pembunuh juga Gak jadi serial killer juga gitu kan ya guys Jadi ya memang Aftab ini pada dasarnya bukanlah pasangan yang baik Jadi bukannya dia pada saat berhubungan dengan Serada itu lembut Baik terus tiba-tiba suatu hari dia langsung menyerang Serada menghabisi dia Enggak guys karena memang udah ada red flagnya alias kayak tanda bahayanya gitu ya Dari sebelumnya Aftab ini ringan tangan Teman Serada pernah dikirimin foto sama Serada saat mukanya Serada tuh bener-bener bengep Babak belur temen-temen karena dipukuli oleh Aftab Bahkan Serada itu sempat datang ke rumah sakit karena luka di bagian punggungnya Bagian tangannya dan bagian tubuh lainnya Karena dianiaya oleh Aftab Dan Serada bukannya gak pernah mencoba untuk pergi untuk putus hubungan dengan Aftab ya temen-temen Cuma Aftab ini selalu mengancam Entah mengancam akan menghabisi nyawanya Serada dan keluarganya Atau mengancam akan menghabisi nyawanya sendiri Karena itu setiap kali Serada mencoba untuk meninggalkan Aftab Pasti dia akan balik lagi Balik lagi Bener-bener dimanipulasi Serada ini guys Tetangga Aftab juga bilang mereka tuh jarang melihat Aftab dan Serada kayak keluar bareng Atau ngeliat mereka saling sayang, bermesraan gitu Jarang guys yang mereka sering denger Itu cuma suara Aftab dan Serada lagi berantem di apartemennya Bahkan pernah suatu hari Aftab dan Serada itu bertengkar Dan mereka ingin memperbaiki hubungan mereka nih ceritanya Pergilah mereka ke salah satu tempat wisata, daerah wisata menginap di sana Tapi pada saat liburan di sana mereka tetap berantem Aftab tetap ringan tangan pada Serada Habis wisata ke situ mereka pun pergi ke Delhi Nah salah satu teman Serada bilang dia pikir Serada tuh sama Aftab cuma kayak berkunjung aja ke Delhi Sebentar ternyata mereka memutuskan untuk pindah ke sana Tinggal bareng di sana Di apartemen tempat dimana akhirnya Serada hidupnya berakhir dengan tragis Dan ada juga info yang bener-bener bikin jengkel ya temen-temen Jadi setelah melakukan pembunuhan pada Serada Aftab ini langsung cepet-cepet nyari cewek lain lagi di aplikasi kencan online Dan dia berhasil mendapatkan cewek di sana dibawa ke apartemennya Dan saat itu ya saat cewek itu dateng di kulkasnya itu masih ada jasad Serada guys Gila ya Liciknya lagi nih temen-temen setelah menghabisi nyawa Serada Aftab itu mainin sosial medianya Serada Jadi dia pura-pura jadi Serada supaya orang-orang gak curiga kalau Serada itu udah gak ada Kalau ada chat yang masuk ke media sosial dibales sama Aftab Terus dia suka update status lah sesekali Setelah pengakuan dari Aftab ini Pada tanggal 12 November 2022 Aftab ditangkap dan ditahan oleh polisi Delhi Petugasannya itu juga berhasil menemukan beberapa bukti tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Aftab kepada Serada Jadi di riwayat pencarian online Aftab itu Dia mencari tentang cara membersihkan darah Mencari tahu tentang detail anatomi manusia Dan polisi juga berhasil menemukan beberapa bagian tubuh Serada di kawasan hutan itu Dan sementara mereka masih mencari lagi yang lainnya Karena ada 35 bagian ya kalian ingat itu banyak banget Astagfirullahalazim Sayangnya sampai saat ini hukuman untuk Aftab masih belum ditentukan Sidangnya masih berjalan Tapi kalau dia dinyatakan bersalah Aftab bisa mendapatkan hukuman gantung guys Dan aku rasa ya mungkin itu adalah hukuman yang cocok ya untuk dia ya Atas apa yang udah dia lakuin Kita doakan saja semoga sidang itu cepat selesai Dan Aftab bisa mendapatkan hukuman yang setimpal Dan kalian tahu Aftab tuh sama sekali memang gak menyesal ya Bahkan dia bilang sama ayahnya seperti ini guys Aku gak menyesal sudah mengakhiri hidup Serada Apa yang aku lakuin terjadi karena kemarahan Jadi gak bisa disalahkan Pernyataan yang bener-bener gak masuk akal ya Gila banget ya temen-temen ya Serada itu gak dikasih kepastian sama Aftab Tapi diputusin Seradanya pergi ninggalin dia Dia juga gak mau dan akhirnya malah menghabisi nyawanya Serada Habis itu dia gak ada penyesalan sama sekali Malah langsung nyari cewek lain Ini bener-bener ya Gak tahu deh manusia atau Dan memang ya menurutku kalau satu hubungan udah ada kekerasan di dalamnya Apalagi kalau udah ada salah satu yang ringan tangan gitu ya temen-temen Aduh aduh Kayaknya udah gak sehat banget dan udah gak patut untuk dipertahankan gitu ya Tapi sekali lagi yang seperti yang selalu aku bilang Aku tahu untuk keluar dari toxic relationship Hubungan yang toxic, hubungan yang penuh dengan kekerasan itu gak gampang Karena pasti yang menjadi korban itu udah dimanipulasi ya Dengan pelaku sama pelaku gitu Dan gak bakalan segampang itu dia punya keberanian untuk pergi meninggalkan hubungan tersebut Pergi meninggalkan pasangannya yang kasar itu Tapi kalau dipertahankan pun hubungan kayak gitu gak ada baiknya sama sekali Malah akan lebih menyakiti kita gitu ya temen-temen Jadi ya mau gak mau harus ngumpulkan keberanian untuk bisa pergi menjauh dari hubungan kayak gitu Dan ya jangan ragu untuk minta tolong sama keluarga, sama pihak berwajib, sama orang-orang sekitar ya Supaya bisa ada yang bantu Ya kita sih berdoa banget semoga gak pernah ada lah di hubungan kayak gitu ya temen-temen Jadi bener-bener hati-hati memilih pasangan gitu guys Itu dia kasus kali ini temen-temen aku pengen banget tahu apa sih pendapat kalian tentang kasus kali ini Apakah ada dari kalian yang pernah melihat hubungan yang kayak gini juga temen-temen Dan menurut kalian hukuman untuk aftab yang tepat tuh kayak gimana sih Komen ya aku pengen denger Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka Subscribe channel aku juga untuk kalian yang belum subscribe Supaya gak ketinggalan video-video barunya Dan makasih banyak yang udah selalu support channel aku Support aku juga Makasih banyak ya temen-temen ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya